Baca Gup Lampung sekaligus petahana, Arenal Junaidi, tiba di kantor DPW Partai Amanat Nasional Lampung untuk mengambil berkas formulir pendaptaran bakal calon gubernur Senin 29 April pukul 13 waktu Indonesia Barat. Arenal berupakan salah satu dari dua kader Golkar terbaik Lampung yang mendapatkan surat tugas. Sebelumnya, Hanan Arozak sudah lebih awal mengambil formulir penjaringan. Untuk menunjukkan soliditas, Ketua DPD Golkar Lampung ini mengerahkan segenap Ketua DPD Kabupaten Kota dan pengurus DPD I. Istimewanya, kehadiran Arenal disambut langsung Ketua DPW Partai Lampung Irham Jafar Lanputra yang baru tiba dari Jakarta. Kesempatan ini, Arenal memastikan tekad bulat maju dalam Pilgub Lampung. Pernyataan ini sekaligus mengandir penyataan dirinya beberapa jam sebelumnya yang menyatakan tidak mau maju menjalankan diri. Jadi saya tidak mau bersumber, apa namanya, bersumber, bersusumber, bersusumber. Saya menyatakan itu untuk membuat setiap suasana. Sebagai kepala daerah, tidak terpancing emosi. Kalau yang memang belum diberikan kepala daerah, memang emosinya lebih tinggi. Hot sangat. Saya ingin supaya para kudawai negeri atau institusi lainnya tidak terpancing. Karena saya ini membuat merdeka, membuat apa namanya, stabil. Arenal merasa dirinya optimistis menjadi satu-satunya nama yang meraih rekomendasi DPP Golkar Lampung untuk maju di konstestasi. Keyakinan itu karena dirinya mendapat tukungan dan legitimasi dari Ketua DPD II Golkar seprovinsi Lampung. Terkait membangun komunikasi politik dengan parpol lain untuk koalisi, Arenal memastikan sudah berkomunikasi politik dengan semua parpol di Lampung tanpa harus publikasi. Ketua DPW PAN Lampung Irham Jafar Lanputra mengatakan, jikalau dirinya menyambut baik kedatangan Ketua Golkar Lampung beserta jajaran. Dapat di PAN Lampung, ya kita syukuri, artinya apa namanya, kembali ke kandang. Dan mengenai formulir, nanti akan ada kejelasan dari Ketua, oleh sebetul itu, saya juga menyampaikan terima kasih atas percayaan Partai Golkar untuk melamat di Partai Amerasional mencalonkan, mengambil formulir percayaan di Partai Amerasional. Yang selanjutnya, kita juga berdoa, mudah-mudahan, apa yang dikabulkan, apa yang dikabulkan, apa yang dikabulkan oleh Allah SWT. Diketahui sebelumnya, dalam kegiatan halal-bihalal Bupati Wali Kota, Kepala OPD, Pemprov Lampung, dan Forkopimda, Gubernur Lampung, Arenal Junadi, mengatakan jika dirinya, kemungkinan tidak akan mengikuti pemilihan gubernur pada November mendatang. Jenny Pratika Surya melaporkan.